Pemisah kabar jika pemerintah kota Bandung akan segera mengambil alih lahan kebun binatang Bandung membuat pihak Bandung Zoo mempertanyakan bukti kepemilikan lahan tersebut. Menurut pihak kebun binatang Bandung, pihaknya hingga saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut. Tidak seperti biasanya banyak orang berbaju hitam berkumpul seperti menjaga Bandung Zoo atau kebun binatang Bandung. Sebelumnya memang sempat beredar kabar jika pemerintah kota Bandung memberikan peringatan terakhir kepada pihak Bandung Zoo untuk segera menyerahkan lahan yang ditempati ke pemerintah karena tidak membayar sewa selama bertahun-tahun. Namun menurut humas kebun binatang Bandung A.N. Subhan, hingga saat ini tidak ada surat peringatan yang dilayangkan pemerintah kota Bandung. Bahkan dirinya mempertanyakan bukti kepemilikan lahan tersebut jika memang ingin menyegelnya. Pihaknya pun hingga saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung terkait kepemilikan lahan tersebut. Kebun binatang itu izinnya dari kementerian. Kalau lahan kita lagi proses mencari kebenaran atas hukum dasar lahan yang kita tempati ini. Itu masih prosesnya di Mahkamah Agung. Jadi sampai sekarang sudah ada orang Pemkot yang datang lagi ke sini? Sepertinya tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Jadi dari pihak Bon Bin sendiri seperti apa sih jadinya selain menunggu itu? Kita tetap operasional seperti biasa. Hari ini alhamdulillah pengunjung tetap datang. Restoran semua kita tetap buka. Karyawan masuk seperti biasa. Malah kita memberikan promosi pada pengunjung berupa diskon 50% untuk semua feeding atau pemberian makan satwa. Nah, terus kita lagi menunggu keputusan MA untuk atas dasar hal yang sedang kita, apa, sengketa alahan ini. Kira-kira kapan sih keputusan MA itu? Aduh, itu nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi setahun ke depan atau setahun setengah ke depan baru akan keluar keputusan dari Mahkamah Agung. Hingga saat ini operasional kebun binatang Bandung masih seperti biasanya. Bahkan pihak Bandung Zoo pun terus membenahi kebun binatang tersebut dan memberikan promo bagi pengunjung.